Apa yang membuat Korea Selatan tertarik berinvestasi di Indonesia? Dan apa syarat yang harus dipenuhi investor dan target ke depannya? Kami bahas bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan, Ghandi Sustianto. Selamat malam, Pak Dubes. Selamat malam juga, Cipani. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik dalam keadaan saya juga ya, Pak Dubes ya. Kita ngomongin soal oleh Presiden kemarin dari kunjungannya ke Korea Selatan. Terkait dengan investasi tentunya, Apa diplomasi yang selama ini dilakukan oleh kita, Indonesia, untuk menarik minat daripada investor-investor Korea Selatan sih sebenarnya untuk berinvestasi ke Indonesia? Oke, jadi begini, Cipani. Sejalan dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia mengenai penguatan diplomasi ekonomi, saya selaku perwakilan pemerintah Indonesia yang ada di Korea Selatan ini melakukan pendekatan dua hal. Satu, secara pendekatan struktural, saya datangi semua calon-calon investor itu dengan satu persatu, kemudian juga melalui pendekatan kultural. Kemana-mana saya selalu menggunakan batik sebagai identitas nasional saya, sehingga saya mudah dikenal sebagai duta besar yang berasal dari Indonesia yang memakai batik. Nah, kita mencatat dalam bidang investasi dan perdagangan Indonesia-Korea, peringkat foreign direct investment Korea di Indonesia saat ini adalah pada memasuki ranking ke-7. Kemudian, peringkat Korea Selatan sebagai mitra dagang saat ini menempati nomor 6. Kemudian, peringkat Indonesia sebagai tujuan investasi Korea Selatan di ASEAN, kita masih menempati nomor 2 setelah Vietnam. Lalu, peringkat Korea Selatan sebagai negara tujuan ekspor Indonesia ke-8. Peringkat Korea Selatan sebagai importer ke Indonesia, peringkat ke-6. Kenapa saya sampaikan angka-angka tadi? Ini menunjukkan betapa sebetulnya ruang untuk improvement masih cukup besar, dan ini merupakan tantangan sekaligus juga target kerja buat saya. Dari pengurutan yang saya canangkan kepada seluruh insan-insan Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Seoul ini. Baik, kalau ruang improvement-nya besar ke depannya, bagaimana ekspektasi terhadap komitmen-komitmen investasi yang sudah berhasil didapatkan oleh kita Indonesia dari kunjungan Presiden kemarin, Pak Sulis? Ya, saat kunjungan tanggal 27-28 Juli yang lalu, Bapak Presiden menyampaikan bahwa investasi Korea Selatan di Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang besar, dan prospek yang baik, dan masih banyak hal yang bisa ditingkatkan seperti tadi saya sampaikan. Khususnya di beberapa bidang, termasuk dalam hal ini, industri baja misalnya, petrokimia, baterai kendaraan listrik, industri kabel listrik, dan telekomunikasi, garmen, dan energi terbarukan. Dalam pertemuan itu dengan Presiden Yun, Presiden Jokowi juga secara khusus mendorong kerjasama investasi dari Korea, terutama di bidang percepatan pembangunan ekosistem mobil listrik. Indonesia ini termasuk proyek industri baterai terintegrasi dengan pertambangan dan industri baja otomotif untuk kendaraan listrik. Nah, ini penting mengenai pengembangan Ibu Kota Nusantara ini, khususnya adalah pembangunan di bidang sistem penyediaan air minum, atau bukan lagi water treatment, tetapi water distillation, dan juga capacity building di bidang pembangunan smart city untuk IKN. Oke, prospeknya bagi kedua negara sangat baik tentunya ke depannya. Namun, apa hal-hal yang perlu ditingkatkan terkait dengan kemudahan berinvestasi di Indonesia? Syarat bagi investor-investor yang mau investasi di Indonesia, Pak? Pada forum investasi yang baru lalu, saya menyampaikan dengan judul Road to G20, Briefing Session on Indonesian Investment Opportunity 2022, yang diselenggarakan oleh IAPC dan Bank Indonesia, saya sampaikan bahwa ekosistem Indonesia semakin siap untuk investasi jangka panjang, dan peningkatan signifikan di dalam lingkungan regulasi semakin solid dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja, yang pada intinya adalah mendorong penciptaan lapangan tenaga kerja dan is doing business. Dan di sini sistem yang kami andalkan adalah sistem online single submission yang dengan baik diterapkan di dalam Kementerian Investasi Indonesia. Nah, maka dari itu kami terus mendorong investor-investor dari Korea Selatan ini untuk yang berorientasi ekspor agar barang yang diproduksi di Indonesia bisa direkspor kembali ke negaranya ataupun negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN sendiri yang mempunyai potensi yang cukup besar. Oke, ya. Koreksi kalau saya salah, investasi ini diharapkan mampu menyerap kurang lebih 58 ribu, lebih dari 50 ribu tenaga kerja kan asal Indonesia. Yang harus diperhatikan tentunya bagaimana peningkatan kualitas SDM, kemudian transfer teknologi sehingga ini bisa terrealisasi dengan baik, Pak Sulis. Ya, benar sekali. Karena itu yang 58 ribu tenaga kerja itu yang komitmen kemarin yang ditanda tangani di depan Presiden dari 10 CEO, Chairman, dan Vice Chairman yang hadir di dalam dialog ekonomi tersebut. disampaikan bahwa Indonesia berada di peringkat 16 negara ekonomi terbesar dunia dengan PDB 1,15 triliun USD pada tahun lalu dan 71 persen populasi termasuk dalam usia kerja. Nah, menurut badan statistik Korea Selatan, Korea Selatan sendiri saat ini dikategorikan sebagai aging society di mana lebih dari 14 persen penduduknya berusia di atas 65 tahun. Sementara Indonesia yang tadi saya katakan memiliki 71 persen tenaga usia kerja. Kalau dua negara ini dikombinasikan dan Korea mau ataupun sebaiknya itu melakukan investasi di Indonesia, maka ini akan terbentuk sebuah mutual benefit bersama antara Indonesia-Korea. dan sama-sama menikmati bonus demografi yang diberikan oleh Tuhan kepada Indonesia. Nah, disinilah perlu adanya pendidikan dan alih teknologi yang dari Korea yang sudah lebih maju dibandingkan Indonesia ke Indonesia. Oke, selain target ke depannya, target kerjasama hubungan bilateral kedua negara, kemudian bagaimana mendorong pertumbuhan ekspor Indonesia juga ke Korea Selatan, Pak Sulis? Ya, kalau kita melihat perkembangan ekspor Indonesia ke Korea saat ini didominasi oleh saat ini bahan baku. Dan hal ini dikarenakan Indonesia merupakan salah satu rantai pasok global dari industri Korea Selatan. Nah, Indonesia sekarang merubah strateginya. Indonesia sekarang juga memajukan hilirisasi yang ada di Indonesia sendiri. Sementara Korea juga butuh tempat untuk investasi dengan biaya produksi lebih rendah dan mendekati bahan baku yang ada di Indonesia. Sehingga sinergi ini menjadi sinergi yang saling menguntungkan agar semua investasi yang ada dari Korea Selatan dapat dilakukan di Indonesia. Karena bahan bakunya lebih dekat, biaya tenaga kerjanya lebih efisien, kemudian melakukan juga transfer of technology kepada putra-putri Indonesia yang pendidikannya semakin hari semakin maju ke depan. Oke, kerjasama ini juga tentunya kita harapkan adalah peningkatan kerjasama dalam bidang industri kreatif. Ini juga yang menjadi salah satu fokus mungkin Pak Sulis, apalagi mungkin di waktu ke depannya dan dalam beberapa, satu minggu ya, satu minggu lagi kita akan menyongsong 17 Agustus. Mungkin ada agenda terkait dengan hal ini? Well, untuk tadi disampaikan tentang ekonomi kreatif dan ini ya, ekonomi dalam rangka 17 Agustus, maksud Anda? Dalam rangka 17 Agustus mungkin akan ada dari industri ekonomi kreatif, mungkin semacam pameran yang akan diselenggarakan berhubungan dengan salah satu diplomasi batik misalkan. Ya, 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 ini secara khusus, memang ini besok pagi ya, hari Jumat, kami akan ada launching kerjasama batik Irwan Tirta dengan salah satu desainer terkenal di Seoul ini yang bernama Mr. Kim Song Riong. Nah, ini desainer ini memberikan perhatian khusus tentang batik Indonesia dari Iwan Tirta. Nah, ini kita akan resmikan kerjasamanya besok di tempat showroomnya dari desainer tersebut. Oke, baik. Mudah-mudahan acaranya berjalan lancar, semakin kuat lagi kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan, kita tunggu. Terima kasih Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan, Bapak Gadius Sulis Tianto sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Sehat-sehat selalu, Pak Sulis, selamat malam. Selamat malam, terima kasih Tiffany.